Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Tony Nainggolan buka suara soal bebasnya Rido Roma. Dikutip dari KH Infotainment, selasa tanggal 2 Mei tahun 2022, pedangdut Rido Roma dinyatakan bebas bersyarat. Tony mengungkapkan, dalam kasus narkoba putra Roma Irama difonis 2 tahun penjara. Lantas seharusnya, Rido Roma dapat menghirup udara segar, pada tanggal 4 Februari tahun 2023 mendatang. Ia mulai ditahan sejak awal Februari tahun 2021 dan pindah ke lapas Cipinang akhir Oktober tahun 2021. Sebelum akhirnya bebas, Rido Roma mendapatkan remisi sebanyak 2 kali. Pertama, ia mendapat remisi 1 bulan saat Hari Kemerdekaan RI tahun 2021, lalu. Kemudian, Sang Pedangdut mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 2022. Setelah mendapat remisi 2 kali, Rido Roma bebas pada awal Desember tahun 2022.